Hai followers setia Info Longan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu di tips kelas pagi bersama Info Longan Bali Kali ini saya akan membahas sesuatu mungkin yang agak sensitif ya kawan-kawan Pernah gak sih kalian itu ngerasa bahwa kalian sudah kerja sepenuh hati Semaksimal mungkin tapi ngerasa tidak dihargai Nah buat kalian yang ngerasa bahwa kalian tidak dihargai di tempat kerja Simak terus tips saya Yang pertama adalah merasa tidak dihargai atau tidak didukung di tempat kerja Dihargai atau didukung di tempat kerja itu adalah suatu yang mutlak untuk membuat seseorang semangat untuk bekerja Tapi jika kalian memang merasa bahwa kalian tidak mendapatkan dukungan atau merasa tidak dihargai Lihat-lihat dulu karena dukungan itu atau support itu tidak selalu dari omongan bisa saja mungkin dari alat-alat bantu kita bekerja Penunjang pekerjaan dan lain sebagainya Dan jika kalian merasa bahwa kalian belum dihargai entah itu mungkin kalian merasa posisi kalian tetap di situ-situ saja padahal kalian sudah bekerja semaksimal mungkin Tapi lihat dulu takar dulu kemampuan kalian apakah sudah melampaui apa yang menjadi ekspektasi mereka sudah bisa mengikuti apa yang menjadi alur mereka dan takar lagi skill kalian apakah sudah cukup pantas kalian untuk mendapatkan promosi dan lain sebagainya Yang kedua adalah merasa tidak dihargai karena perubahan yang ada Kadang-kadang karyawan itu ketika memiliki perubahan dalam tempat kerjanya entah itu mungkin seperti rule yang baru di tempat kerja atau bahkan mungkin atasan baru sehingga tujuannya pun akan berubah Dan segala sesuatunya itu pasti banyak perubahan dan kalian merasa bahwa kalian tidak dihargai karena perubahan itu Jangan keburu-buru menyimpulkan itu dulu tapi cobalah untuk beradaptasi dulu dengan perubahan yang baru dengan begitu kalian akan tahu apakah kalian sebenarnya dihargai atau dari kalian sendiri yang tidak mampu mengikuti perubahan tersebut Yang ketiga adalah merasa tidak dihargai dengan hasil kerja Nah biasanya beberapa karyawan itu merasa bentuk penghargaan itu adalah dari pujian Tapi lihat dulu apakah kira-kira atasan kalian tidak menguji kalian karena ada sentimen tersendiri atau memang kinerja kalian belum maksimal Jadi cari tahu dulu sebelum kalian menyimpulkan segala sesuatu Nah semoga kelukasan kalian soal tidak dihargai di tempat kerja bisa terjawab Jadi buat kalian sekarang merasa bahwa kalian tidak dihargai di tempat kerja Cari tahu dulu kemungkinan-kemungkinan dari diri kalian apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau belum Nah buat kalian yang ingin tahu juga tips apa aja dari kami Saksikan terus dan simak terus YouTube channel Info Luangan Bali